Aku kan gerakan yang gak mengundangnya Ini ada yang ketok-ketok guys, gerakan yang mengundang Aku, oh my god, ada suara Nah, tolong kebingungan Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku, Shira Antoinette Dan hari ini karena berbagai request dari kalian Minta ke chat horror dong, udah lama Makanya hari ini aku akan bahas chat horror Dan kali ini chat horornya datang dari Gado-Gado Oke, kita langsung aja ya Katanya sih chat horor ini serem Cuman aku juga belum baca, jadi aku pengen bacanya bareng kalian Oke, kita mulai Dari awal ya Ayah masih bangun Ini percakapan antara anak dan ayahnya ya Ayahnya berada wibowo ya, masih ada apa nak? Tadi ada telepon ya Aneh, dari siapa? Gak tau ya, cuma agak aneh aja katanya gitu Aneh gimana? Nah, jadi dari awal dia nelfon itu cuman bilang Lunasi hutang ayamu Suara wanita yang nyelengking Lengking gitu ya Apa mungkin ibu-ibu renter yang lagi PMS katanya gitu Serem banget tiba-tiba Masa kalian kalau misalkan tiba-tiba angkat telepon Lunasi hutang ayamu itu serem banget gak sih? Loh, mungkin cuman telepon iseng itu Ayah gak punya hutang ke siapa-siapa kok Kamu tau kan ekonomi kita lancar-lancar aja Ayah tau, itu sebabnya ayah kerja siang, malam, sampai gak ada waktu untuk pulang Dia kayak kesel ya, ayahnya gak ada waktu Ayahnya nak, ayah begini untuk kamu juga Maaf bila memang ayah susah ngeluangin waktu untuk kamu Ayah tenang aja, selama ayah sehat, aku gak apa-apa kok Jadi, kapan ayah pulang? Mungkin besok ayah bisa pulang Senggaknya untuk makan bareng kamu sayang Bilang ke bibi, buatkan makanan kesukaanmu juga Kesukaan ayah Jadi dia kayaknya kesel ya, ayahnya tuh gak pulang-pulang Kerja terus gitu ya Tapi bibi kan sedang cuti untuk sementara waktu ini Karena suaminya sedang rawat inap Bukannya dia sudah izin sama ayah Astaga, iya Ayah lupa, maaf Ayah agak pikun Ya sudah, esok kita pergi makan di restoran aja Hei, siap ayah Ngomong-ngomong soal telpon itu abaikan saja Itu cuma iseng Maksudnya, ayahnya itu telpon yang tadi ya guys Telpon yang bilang lunasi hutang ayahmu itu Ya ayah, aku tahu Ya sudah kalau begitu, kamu sekarang tidur ya Ya ayah, ini mau Oke, ayahnya lagi Malam nak, malam ayah Oh maksudnya itu kirain aku awal lagi Bukan dia cuma bilang malam nak, malam ayah gitu Oke ini jam 3.43 Ayah Dia halnya banyak Ya nak, kenapa? Ayahnya fast respon ya Untuk kedua kalinya aku ditelepon oleh orang iseng tadi Teleponnya jam 3.45 loh guys Itu wow Suaranya makin serem ya Aku jadi merinding Sebanyak telpon dia hanya berbicara lunasi hutang ayahmu Nak, aku takut ayah Suara melengkingnya masih ternyanyi yang di kepala aku Nak, tenang Tarik nafas Itu cuma orang iseng Logikanya orang iseng mana mungkin menelepon jam 3 subuh ya Gak ada satupun orang yang bangun di jam 3 subuh Hanya untuk makan Krabby Patty Hah? Apa sih kok tiba-tiba Krabby Patty? Maksudku hanya untuk menelepon iseng seperti ini Dia gak lucu ya lagi serem begini Guys Oke, ayahnya bilang Nak, tenang dulu oke Apa kamu bisa screenshotkan nomernya? Ayah akan minta bantuan polisi untuk melacaknya Telepon ini terjadi di telepon rumah kita ya Bukan ponselku Astaga, aku bahkan gak ingat satu digit pun dari nomer itu Emang kok telepon rumah bisa ada yang kelihatan ya sebenarnya Tenang nak, ya sudah sekarang begini Jika ada telepon lagi Apapun alasannya, kamu jangan angkat Esok ayah akan selesaikan semuanya Selesain apa ya? Kamu tidur lagi aja Iya ayah Yaudah, aku mau lanjut tidur Iya, bagus katanya Ayah kenapa gak tidur? Ayahnya kerja lama banget kayaknya Ayah masih ada kerjaan Jadi ya lembur Oh iya sudah kalau begitu Jaga kesehatan ya ayah Beristirahatlah Iya nak, makasih Sama-sama Bye ayah Bye Kesokan paginya jam 8 lewat 5.05 ini Nak Halo Kamu sudah bangun? Nak Maaf Maaf ayah Aku selesai mandi Jadi kapan ayah ngejemput? Kita jadi makan Nak, ayah bener-bener minta maaf ya Maaf sekali Ayah lupa hari ini ada meeting di Pura Jaya Live Pura Jaya Live Aduh si ayah bener-bener Ayah bener-bener menyesal dengan apa yang terjadi Ayah telaidur sampai lupa dengan hal penting bagi ayah Ayah Apa di matamu aku bukan hal penting Aku udah muak sama ayah yang sering janji mulut tapi gak pernah ditepati Terus ayah bilang nak Terus anaknya bilang maaf Maka dari itu aku tidak terlalu senang dengan kepulangan ayah Dengar nak Maaf Tapi gak apa-apa kok ya Aku ngerti Semua ini demi aku juga kan Itu anaknya nyindir ya guys Begitulah nak Kamu jangan marah ya Esok ayah janji akan pulang Maksud ayah bukan janji Tapi akan ayah usahakan Itu udah calon-calon ayahnya mengingkari lagi Iya katanya Maaf ya nak Terus anaknya cuma bales ye Berarti dia udah marah banget Ini dari layar handphone si ayahnya ya Ayah dari Linda Astaga nak Kamu membangunkan ayah Dia punya anak lagi Maaf ya Tapi telpon itu berdering lagi Aku entah mengapa malah kembali mengangkatnya Dan kali ini ada kalimat tambahan di akhir perkataannya Hah nak apa itu Kenapa dia punya anak lagi ya Dan Akanku beritahu rahasiamu Katanya Ayah aku takut Yang tadi hutangnya ini rahasia guys Jadi apa bentuk dari keseluruhan perkataannya Lunasi hutang ayahmu Dan akanku beritahu rahasiamu Lunasi hutang juga Tapi tambah rahasia Aku gak ngerti Aku takut ayah Ayah kan sudah bilang Untuk jangan menanggapi Bualan dari si penelpon itu Kamu kok malah ngangkat telponnya Oh ala Oh ala Kenapa sih aku lagi gak konsen guys Jadi Linda itu adalah nama anaknya Tadi kan dari handphone anaknya Ini dari handphone ayahnya Kenapa aku kira Ini adalah anak yang lain Padahal ini anak yang sama guys Jadi jangan Kayak aku eron Sorry sorry guys Jadi ini percakapan anak yang sama Tapi di hp ayahnya ya Oke kok kamu kok malah ngangkat telponnya Ayah aku juga gak tau Tiba-tiba aja aku mengangkat telponnya Lalu menutupnya Seolah ada seseorang yang menggerakkan diriku Saat kesadaranku masih ada Ayah aku takut Dia jadi kayak mau angkat terus gitu guys Di luar sadar dia Nah kamu tidak sedang membohongi ayah kan Ayah tau ayah sibuk Dan gak bisa luangin waktu buat kamu Tapi tolong dong Jangan buat ayah khawatir Hentikan segala omong kosong ini Kata ayahnya Tapi yah ini nyata Makanya ayah pulang dong Ayah aku takut Sudahlah kembali tidur sana Jangan banyak berimajinasi kamu Ayah juga ingin istirahat Ayah Ih ayahnya gak peduli banget ya Ya sudah nanti pagi Ayah pulang Biarkan ayah tidur beberapa jam oke Tapi aku takut ya Udahlah ditidurkan saja Ayah Cepat sana tidur Terus Linais cuman Hmm gitu doang Kayak Kayak sedih ya Kenapa ayahnya tuh kayak gak peduli gitu guys Padahal dia lagi ketakutan banget Oke menjelang subuh Anak perempuannya kembali mengechat ayahnya Suasana semakin tegang Karena ternyata orang tersebut telah berada Di dalam rumah Oh my god Oke Ayah aku dengar seseorang masuk Itu ke ayah Itu fotonya Kalian lihat deh Fotonya kayak slenderman gak sih Oh my god Ini slenderman Oh my god Ayah jangan mengejutkanku Lepaskan topeng itu Itu gak lucu ya Ayah Nah itu bukan ayah Ruh besar semua Sembunyi nak Segera Ayah aku harus gimana ini Aku takut Ayah kesana Ayah sudah tahan polisi setempat Mungkin beberapa menit lagi sampai Sembunyi lah nak Aku sudah melakukannya Tetaplah bersama ayah Kamu bersembunyi di mana Di kolong kasur ya Cepat ya Aku takut sekali Ini bener-bener Ya aku takut Ya aku mendengar Laki-laki menaik Aku kan gerakan yang gak mengundangnya Ini ada yang ketok-ketok guys Gerakan yang mengundang Aku Oh my god Ada suara Nak Tolong buka pintunya nak Gerakan yang gak mengundang Aku gak ngerti ya Ya dia mengetuk pintu kamarku Eh itu kau Suaramu Kamu jangan menakutiku dong ya Nak Itu bukan ayah Apapun itu Jangan buka pintunya Ayah sebentar lagi sampai Ada mobil polisi Bersama ayah Tahan nak Sebentar lagi kita sampai Nak Ayah dia mendobrak pintu Dan kini ada di dalam kamarku Oh Tuhan Kata ayahnya Tenang nak Ayah sudah di depan teras rumah Polisi bersama ayah Tenang nak Oke itu gambar apa yang dikirim guys Oke ini video Ada suara nafasnya dia Kenapa suara nafasnya dia doang gitu guys Benar-benar suara nafas doang ini Oh my god Suara teriakan Jadi kayaknya Dia udah diambil sama slenderman Kalau kalian tahu slenderman Slenderman itu memang katanya Mitos ya Suka menculik anak-anak guys Jadi aku gak nyangka sih Ini adalah kisah Tengah slenderman Ini serem banget sih guys Oke guys Sekian dulu dari aku Chat horror kali ini Kalau kalian suka dengan chat horror Semacam ini lagi Kalian komen di bawah ini Dan kasih aku rekomendasi juga Chat horror mana yang menarik So thank you guys Sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa kalian follow instagram aku Ke Eceran toynet Kalian juga bisa DM aku disana Next mau aku bikin video apa lagi Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Terima kasih kalian Dan nonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa